Ini dia before dan ini dia afternya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to my kitchen. Hari ini aku decided untuk bebenah. Nih, mau ngerombak, bukan ngerombak, apa sih? Kayak ngebukbak lemari. Nih, lemari ini kita yang pertama karena itu bumbu-bumbu dan aku ingin kayak minimalis, kayak orang gitu ya. Kalau di Pinterest itu cantik-cantik kayak bener-bener minimal gitu ya. Yang semuanya itu uniform alias kayak sama botol-botolnya dan lain sebagainya. So I'm still far from that. Aku nggak apa-apa kalau nggak yang botolnya semua sama for now. Tapi mungkin ke depannya ya, I don't know. But for now I just want to really really take this off. Kayak semuanya diturunin, dibersihin, dilapin semuanya. Udah gitu, kita masuk-masukin lagi, kita rapiin yang bener-bener rapi. Bagaimana nanti hasilnya? Well, kalian ikutin terus vlognya. Kalau kalian suka video kayak gini ya, kayak di-clutter, bebenah, kayak gitu. Jangan lupa di-like video ini. Karena sekarang nggak ada dislike, jadi di-like aja. Terus, dan juga subscribe kalau belum ya. Kalau mau, kalau nggak, nggak apa-apa. Nah, anyway, ini yang before kayak gini. Nanti aku mungkin deketin before, terus progressnya kayak gimana. Udah gitu tentunya after. Apakah bakalan terlihat perbedaan kayak gimana? Langsung aja, let's do this. Pertama-tama tentunya kita turunkan dulu semua yang ada di lemari ini. Aku juga pengen tahu sekalian, apa sih yang ada di sini itu sebenarnya? Ada yang di kantong, ada yang kayak gini. Tuh kan. Tuh yang di buntang di kantong kayak gini. Mungkin aku masukin di botol atau gimana caranya. Ada bumbu indomie tentunya. Tuh, ada bumbu. Why? Kenapa ini tidak digunakan? I don't know, teman-teman. Ada aja kayak gitu. Komen di bawah kalau kalian juga tahu ini. Ini robek, teman-teman. Udah jadi robek sekali. Ada, apa ini? Coconut oil. Ini madu. Oh, banyak. Oke. Kita turunkan aja semuanya kayak gini. Tuh, aku lupa. Aku tuh ada ini. Ini harusnya di kulkas. Jadi ini masuk kulkas nanti. Di situ. Ada suah saus. Wow. Oke. Turunkan dulu. Oke. Lihat, teman-teman. Ini persawasan. Ada saus apa aja sih? Ada saus. Ini chili. Chili sauce. Ini. Oh my god. Aku belum dimasak ini. Oyster sauce atau saus tiram. Kemarin itu pengen masak apa gitu sama saus tiram. Ternyata enggak. Belum dipakai. Ini buat sushi. Ada lah macem-macem. Tentunya, teman-teman, ada kecap ABC alias. Kalau anak-anak bilangnya ABC. Kecap ABC, teman-teman. Tuh. Kecap ABC. Satu. Dan ini sudah setengahnya. Ya, udah-udah mau habis. Tapi ini full, teman-teman. Tia. Kalau tidak ada kecap ABC di rumah. Waduh, panik lah si Andre apa lagi. Nah, ini itu kan ada yang sedikit sticky di sebelah sini karena bekas saus atau minyak. Karena di sini tuh ada minyak olive oil di situ. Jadi aku mau spray. Dan juga. Tentu-tentu, daripada ngomong. Mending sambil melakukannya. Nih, spray-spray. Spray-nya yang ini. Anti-buck. All-purpose cleaner. Ini bagus banget, wanginya enak. Aku suka. Oh iya, oke lah. Sebentar. By the way, nggak ada lampu. Kita nyalin dulu lampu. Oh. Lebih cerah. Nggak begitu kotor sih, teman-teman. Karena sering aku bersihin. Jadi nggak begitu. Cuma sebelah sini aja ada minyak. Tapi sebelah sini oke lah. Eh, tapi ini apa ini? Nantilah ini pintunya. All right. Ah, oke. Udah. Ini kan udah bersih. Kita lihat. Atau aku turunin juga ini. Karena biar tahu semuanya ya mantan. Kita turunin aja deh. Aku elak dulu ininya juga. Jadi elak aja ininya, ya kan? Tapi ini harus tutupi dulu. Lengket. Kita taruh kecap. Di situ. Ini minyak. Minyak itu paling sering dipakai ini ya. Jadi aku taruh di sini aja. Di sini kali ya. Minyak. Ini jarang dipakai balsamik. Jadi ini kecap juga sering dipakai. Kan sering pakai di sini biar gampang. Ini kayak stok di belakang. Setelah abisnya tinggal sedikit lagi, teman-teman. Ini every English household ada ini. Malt vinegar. Kalau every Indonesian household kecap aneese. Malt vinegar. Oh ada masih penuh tuh. Coba bisa tuh. Kalau di belakang. Ini obat. Bukan obat sih. Ramuannya dari Romania. Itu organik ini. Organik serok demoguri. Ini dipakai. Terus itu. Terus itu lagi. Soya sauce. Kecap asin. Buat bumbu. Aku mau pakai ini. Aku punya kontainer ini. Asalnya dipakai buat yang lain. Sekarang aku mau dipakai ini buat bumbu. Karena aku suka banget ini. Kayak aklirik ya. Kelihatan. Bagus juga ini. Koko. Oke disini aku mau. Nih. Teman-teman kelihatan gak? I hope you can see. Bentar. Oke teman-teman. Seperti ini. Kelihatan kan? Disini aku mau. Taruh kayak gini. Ah. Bagus. Gini. Bisa. Oke. Ini kan ada bolongan itu. Diambil. Kayak gitu. Oke. Oke. Cocok. Nah disini tuh aku mau kasih. Bumbu-bumbu yang. Kotaknya kayak gini. Ini dari Tesco. Oke. Tuh. Teman-teman. Oh my God. Ini pas banget. Liat lah. Pas banget ini. Dari botolnya Tesco. Jadi mereka square kayak gini ya. Jadi bagus tuh. Pas disini. Cuma beda-beda warna tergantung ya. Kalau kayak ini kan merek apa nih? Swords. Dia kan bulat kayak gini. Dan macam-macam ada merek lain juga. Bumbu-bumbu nih. Kayak ini. Aku beli di Sainsbury. Bulat. Pendek kayak gini. Jadi beda-beda. Jadi mulai sekarang aku mau beli yang dari Tesco aja. Biar samaan tuh. Kayak gitu. Yay. Bagus. Hai Tim. Hai Mom. Apa kabar? Baik terima kasih. Si Timmy baik. Terima kasih. Mau bantuin Mama. Ini gue nolong Mama. What? Q-Min. Oh. Oh no. Oke. Q-Min. Ini Q-Min sih. Ini. Oh wow man teman. Ini so far so good. Inilah nanti aku kesananya pengen kayak gini. Ini tuh bekas ya man teman. Kalau ada yang nanya. Ini dari Muji. Produk dari Muji. Tapi bekas drawer gitu. Tapi drawernya udah rusak. Jadi aku save ininya aja. Tuh ada ininya ya. Diambil kayak gini. Dan ini perfect banget. Sekarang aku ada ini nih. Ada garlic ya. Tapi dia tuh. Di situ cukup. Tapi di sini tuh. Nggak cukup. Nggak bisa botol kayak gini. Jadi. Di situ bisa. Tapi kayak gitu. Nggak bisa semua tuh. Jadi harus memang. Nanti aku mau beli aja di Tesco. Yang merek Tesco. Mudah-mudahan komplit ya. Kalau itu mau beli garlic powder misalnya. Tuh kan ini kan sering aku pakai. Kalau ini sih jarang dipakai. Jadi aku bisa taruh di sananya. Sebenarnya ini kesininya. Ini bukan bumbu yang setiap hari dipakai maksudnya. Ya dipakai. Tapi enggak yang kayak chili atau parsley. Sama garlic powder gitu. Itu kan sering banget. Kalian tahu sendiri. Kalau aku masak tuh pasti pakai garlic powder. But anyway. I really love this. Wow. Tuh. Ihh. Bejejer kayak gitu. Bagus. Oke lah. Kita taruh langsung ke cupboard. Di sini biarpun belum komplit. Oke. Terus yang kedua. Ini yang kayak gini. Nggak dipakai lagi nih. Tuh ada yang botol kayak gini. Next time nggak beli lagi. Mau diganti semua. Pakai botol yang Tesco. Ini terasi. Kayaknya aku nggak bikin terasi dulu deh. Aku buang aja ini. Buang. Ini tuh masih ada. Tinggal dikit lagi. Ini. Yeast extract. Marmite. Ini tuh love it or hate it. Sampai ada namanya. Mas Dan suka banget. Aku juga suka sih. Nah ini taruh di mana dong. Ini nanti. Nanti di atas. Nah di atas ini. Aku mau taruh apa. Biasanya kan ini. Tapi aku mau lagi taruh ini. Mungkin aku mau taruh. Oh. Ora is so ini ya. Nah. Mungkin. Bumbuh-bumbuh. Di atas apa ya. Di sini. Kayak gini. Let's see. Ini masih meraba-raba teman-teman. Aku mau pakai ini aja. Ini tuh dikasih mertua. Jadi. Nggak mau menggunakan yang ini. Ini tuh apa sih. Fast action dry yeast. Ini nggak expire. Udah expire. Agustus 2021. Dibuang. Oke. Ada ini. Buat bikin cupcake. Ini apa. Oh. Ini tuh kayak perulang tahunan. Tuh. Si Timmy. Ulang tahun ke-8. Udah ada. Benjenya. Ini kapan expire. Mungkin udah expire. Mungkin udah expire. 2021. Ini buat pembuatan cake. Udahlah. Pembuatan cake semua. Aku buang. Nanti kalau mau beli lagi. Oh. Ini tuh box. Kayak buat ulang tahun gitu. Kue-kue. Atau apa tuh. Ada happy birthday. Ada ini buat dekorasi. Tapi udahlah. Aku buang. Nanti beli lagi nih. Ini formal birthday. Kayak gitu. Aku ntar kesini aja. Ini juga saffron. Lihat. Saffron bagus banget ini. Gimana ininya. Yang namanya kayak gini. Kepatah. Tuh. Cuma bisa ditaruh di sini. Gak bisa ditaruh di atas. Sementara. Aku kan mikirnya. Yang di bawah itu buat bumbu-bumbu. Sementara, teman-teman. Aduh, liur ya. Ngerti gak, teman-teman? Nih. Bumbu di atas. Aku harus naik. Kalau mau ngambil. Jadi bumbu tuh seharusnya di bawah. Di sini. Jadi biar cepet gitu. Kalau masalah no problem ya. Cuma aku mau naruh itu. Kayak gitu kan rapih. Tapi gak bisa di atas. Karena shelfnya pendek. Ah. What to do, teman-teman? Harus dipikir dulu nih. Oke, teman-teman. Decision made. Jadi ini tetap di sini. Bumba-bumbu. Karena ini easy access gitu loh. Terus ini aku mau taruh di sini. Dan dalemnya aku taruh yang lain. Bukan yang tadi. Yang tadi yang buat ulang tahun-ulang tahunan itu. Aku jadinya taruh di sini aja. Nih. Kayak gini. I don't know. Kelihatan gak mantelan. Oke. Kita lanjut lah. Aku udah pusing tuh liur. Harus. Semuanya harus masuk sekarang juga. Oke. Cus. Guru. Ini ada black pepper. Penuh. Ini ada bumbu soto betawi. Kue rendang. Kue rendang. Kuah rendang. Bukan kue. Ini expire-nya kapan. Soalnya aku enggak masak dulu ya. Sampai kapan gitu. Ini baru sih. Baru dibeli. Nanti kalau ada tamu ya kita pasak. Nih. Kita taruh di sini aja. Bumbu kayak gitu. Ini bumbu ekstra. Di sini. Kayak gini. Bumba-bumbu. Ini di sini. Udah. Garam. Kalau di sini. Ini juga ada garam di sini. Oke teman-teman. Ini bumbu-bumbu indomie. Aku buang aja. Soalnya enggak ada apa. Tanggal expire-nya di sini. Jadi aku buang. Kalau ini kan ada tanggalnya nih. Kecap sama mayonaise. Aku taruh aja di sini. Eh. Ini banyak banget bumbu indomie. Heran deh. Kok bisa ya? Oh gak. I don't know teman-teman. I'm not very happy with this. Not very happy. Not very happy. Jadi aku taruh lagi ke bawah. Oke. Ya ini di atas sini. Oke lah. Ini udah kayak gini aja. I'm not happy. Oke. Nah. Di atas sini. Di atas sini no problem. Mak teman. Karena ini udah. Ini udah rapi. Kaleng-kaleng. Terkalingan aja. Tapi aku mau lihat. Juga. Juga atas. Oh. Bismillah. Apa ya. Cuma dirapiin dikit aja. Kayak gini nih. Apa. Oke teman-teman. Aku mau timelapse aja. Biar cepet ya. Nanti aku lihatin afternya. Kepala. Oke teman-teman, semuanya sekarang sudah selesai Kalian penasaran gimana hasilnya? I have to say, enggak semulus, seminimalis yang di Pinterest Mungkin it's not Pinterest worthy yet, teman-teman Maybe you know, suatu hari So, mari kita buka Tadah Nih, inilah dia hasilnya lemari bumba-bumbu Jadi dari sini yang atas semua kalengan, jadi perkacangan, perbins Ini juga mau dimasak sebenarnya Ini perkalengan semua, ada nangka juga, tadinya aku mau bikin nangka Dan juga ada coconut milk disini alias santan Nih, ada bumbu spaghetti dan macam-macam lah Ada madu di atas, aku taruh aja di atas karena semua kayak kaleng gitu Terus tahapan kedua Nih, tahapan kedua ini tuh sebentar Ini bumbu-bumbu semua ya Nah ini kayak bumbu udah macem-macem kayak begini, ada gula merah, ada bumbu jatuh, ada bumbu bali, ada bumbu rendang, kayak gitu So, ini perbumbuan, nanti aku itu ambil yang jatuh Gula merah ngegili nih Sebentar Gula merah kenapa anda jatuh? Aku taruh disini gula merah Oke Nih, kalian itu harus rapih dong Oke Jadi taruh disitu Ini disini bumbu ekstra Ini ada sea salt, ada black pepper yang harus digrind kayak gitu Ground, grind Dan ini juga ekstra bumbu tuh Semua ini bumbu-bumbu tapi ekstra ya Agak jarang dipakai Yang paling sering dipakai di bawah Ya, di depan juga Tapi aku tadi buang sebagian jadi aku mau beli lagi perbumbuan Ini yang paling sering dipakai karena apalagi biasanya gitu Kalau sekarang aku udah jarang pakai garam Bukan jarang lagi nggak pakai garam buat aku sendiri Tapi masak buat anak-anak tetap ya Jadi ada garam disitu Ada black pepper alias merica dan juga kunyit Karena ini tuh yang sering banget dipakai Garlic powder Yang sering dipakai Kalian tau sendiri masak aku Garlic powder Salt Pepper Dan juga kunyit ya Kunyit bubuk Sekarang aku kan lebih banyak pakai Ini coconut oil, organic coconut oil Dan juga ekstra virgin oil disitu Nah, lalu kesini ada chia seed Ini tinggal sedikit lagi Indomie, teman-teman Harus ada ya Asalnya ini di bawah Jadi aku tadi taruh kesini aja Misalnya disini kosong, teman-teman Kayak gitu So, aku pikir yaudahlah Indomie taruh sini aja Mumpung nggak banyak banget Terus ini sisa misalnya Segitulah pokoknya disini Kayak buat ulang tahun Candle-candle atau lilin Ulang tahun kayak gitu tadi Ini perbotolan disini, teman-teman Persuasausan Dan ini Oh my God, this is like So interesting to see Karena Inggris Inggris kecap Indonesian kecap Oke, teman-teman Jadi inilah dia afternya I'm so happy Dengan hasilnya Kayak gini Aku tahu Aku punya apa aja Dan juga Yang Nggak jelas-nggak jelas Sudah dibuangin Kayak bumbu indomie Lah apa Segala macam Aku udah buangin Dan ini Semua yang berguna Saja Oke, teman-teman Jadi itulah dia Video kita kali ini Semoga kalian suka Semoga bisa menginspirasi Atau apalah Pokoknya Bebenah ya Bebenah itu selalu Memotivasi lah istilahnya Kalau aku lihat orang Bebenah tuh Aku suka motivasi Oh iya Aku juga mau bebenah Semudah-mudahan Bisa memotivasi kalian Yang lagi kepingin benah-benah Nanti mungkin Aku ngebongkar Yang lemari satunya Lemari satunya Dan kalau kalian suka Aku bikin vlognya Oke Thank you so much for watching I'll see you in my next vlog Dadah Did you ever stop and think Why spend too much time Just getting ready Let me be honest